Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FBPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta kita sudah memasuki materi yang keempat yaitu sistem tata surya. Apa yang pertama kali kita bahas yaitu yang pertama adalah planet. Planet itu ada yang kita sebut sebagai planet terestrial yaitu planet-planet kecil yang berbatu ini terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars kemudian ada planet Jovian adalah planet raksasa planet besar yang terdiri dari gas raksasa ini terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus sedangkan Pluto tidak cocok dengan kategori Jovian ataupun terestrial. nah ini jadi bagaimana kita bisa mendapatkan posisi ya ini pandangan artistik tentang tata surya dengan planet-planet yang tidak digambarkan dengan skala ini adalah matahari, Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter kemudian diantara Mars dengan Jupiter ada yang kita sebut sebagai sabuk asteroid kemudian ada Saturnus, Uranus, Neptunus, dan disini tidak dimasukkan Pluto kenapa? karena Pluto tidak memiliki orbit yang total dan ini adalah bagaimana jarak ke matahari ya antara beberapa planet dari Merkurius sampai ke Neptunus dengan satuannya adalah Astronomy Unit oke, kemudian yang berikutnya adalah ukuran yaitu perbedaan paling jelas antara planet terestrial dan planet Jovian selain itu ada kepedataan, susunan kimia, dan laju rotasi adalah cara lain di mana kedua kelompok planet itu berbeda nah kita bisa lihat disini bahwa dari data-data antara planet terestrial dengan Jovian itu cukup signifikan ya perbedaannya di mana periode revolusi dari planet-planet Jovian ini hitungannya adalah hitungan order tahun sedangkan untuk planet-planet terestrial hitungan ordenya adalah hari kemudian kecepatannya juga sama kecepatan orbitalnya rata-rata untuk yang planet Jovian itu lebih lambat dibandingkan planet-planet di terestrial karena tadi balik lagi karena planetnya lebih kecil kemudian elektrikal rintasannya juga lebih dekat ya atau lebih kecil juga sehingga memungkinkan untuk velocity dan revolusinya jauh lebih cepat dibandingkan planet-planet Jovian sedangkan untuk rotasinya ini kebalikan ya hampir kurang lebih beberapa yang rotasi di planet terestrial ini hitungannya lebih lambat bahkan untuk planet Merkurius dengan Venus hitungannya sampai hampir satu hari dan ini cukup unik ya untuk planet Venus di mana rotasinya lebih lambat dibandingkan revolusi sisanya ya ini kita bisa lihat disini dan diameternya tadi ya bahwa planet-planet Jovian itu lebih besar dibandingkan planet-planet terestrial serta masanya yang cukup signifikan disana perbandingannya terhadap bumi ini untuk densitasnya ya walaupun besar ternyata kopong ya karena isinya gas jadi Jupiter aja juga masa jenisnya cuma 1,3 dibandingkan dengan Merkurius sebagai planet terberat nomor 2 setelah bumi ya untuk masa jenis oke kemudian kita akan membahas tentang interior planet nah jadi zat-zat yang terbentuk atau penyusun komponen-komponen pembentuk planet dibagi menjadi 3 kelompok yaitu gas, batuan, dan es kemudian kita akan membahas tentang atmosfer di planet nah planet-planet Jovian memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen, helium, metana, dan amonia yang sangat tebal, sebaliknya planet-planet terestrial termasuk bumi memiliki atmosfer yang lebih tipis dibandingkan atmosfer yang ada di planet-planet Jovian ini tadi ya perbandingannya bagaimana ukuran dari tiap planet dibandingkan ukuran bumi eh ukuran matahari maka planet yang terbesar adalah Jupiter dibandingkan bumi ya memang sangat besar sekali tapi secara masa masih lebih berat bumi dibandingkan Jupiter karena Jupiter merupakan planet gas oke kemudian yang berikutnya adalah pembentukan dari sistem tata surya yang pertama adalah teori nebula jadi nebula adalah awan gas dan atau debu di luar angkasa menurut teori nebula matahari dan planet-planet terbentuk dari piringan debu dan gas yang berputar kemudian ada juga yang kita sebut sebagai planetesimal planetesimal adalah benda kecil berbentuk tidak beraturan yang dibentuk oleh materi yang bertabrakan nah ini tadi ya bagaimana keterbentukan dari tata surya kita atau alam semesta ini adalah teori solar nebula kemudian terus mengembang ya mengembang terus mengumpul menjadi pembentukan matahari yang menjadi pusat dari this protoplanet dan ini adalah bentukan dari planetesimal nah ini adalah ini ya apa namanya komposisi dan meliputi dari temperatur serta dari matahari kita bisa ketahui bahwa yang bagian ini dominannya adalah tungsten aluminium oksida dan besi ya di bagian yang temperaturnya di atas 1500 maka kita akan dapatkan temperatur di merkurius karena merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari dan atmosfernya tipis maka otomatis temperaturnya sangat panas di merkurius semakin menjauhi bumi semakin menjauhi matahari maka kita akan dapatkan bahwa planet akan semakin mendingin ya dimana planet-planet seperti Jupiter ataupun planet-planet Jovian lainnya ini akan dominan terisi oleh gas-gas yang dimana mulai dari Saturnus sudah mendekati titik titik beku ya karena Saturnus juga cincinnya merupakan cincin dari gas yang terdiri dari S oke demikian untuk materi yang keempat ini silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar di channel Youtube ini dan kemudian bisa mengerjakan quiz baik itu di Idols ataupun di Emas 2 untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya sekian dari saya perang lebihnya mohon maaf walau fiklimetrik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di chapter selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati